Saudara ahli mengatakan bahwa motif itu wajib dibuktikan, gitu ya, benar ya, saudara ahli, dan dikaitkan dengan untuk melihat apakah kondisi tenang itu terpenuhi atau tidak. Nah, saya ingin bertanya, menghubungkan dengan penjelasan awal saudara ahli tadi, saudara ahli mengatakan bahwa unsur dengan sengaja adalah bagian dari unsur delik yang disantumkan secara eksplisif di pasal 338 dan 340, sehingga... Boleh minum gak? Saudara ahli, yang mulia, saya boleh minum dulu ya. Oke, oke, silahkan. Mohon maaf, Pak. Izin yang mulia, saya tunggu ahli minum dulu. Lanjut. Jadi, unsur dengan sengaja dicantumkan secara eksplisif sehingga wajib dibuktikan. Nah, yang ingin saya gali, sengaja di 340 kan dolus premeditatus, dengan urayan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian sengaja di 338 itu berbeda dengan 340. Nah, terkait dengan motif, apakah motif menjadi bagian dari proses pembuktian dengan sengaja ini? Motif itu konteknya, kalau 340 konteknya unsur dengan rencana terlebih dahulu apa? Memutuskan kehendak dalam situasi tenang. Ketika seseorang memutuskan kehendak untuk menggunakan nyawa, itu kan pasti ada motifnya. Itu harus dibuktikan. Kenapa? Untuk memperjelas apakah kondisi batin kejiwaan pelakunya memang situasinya tenang. Siapa yang bisa menjelaskan? Ahli yang kompeten. Pasti bukan saya. Itu aja. Kalau di 338, pembuktian motif posisinya gimana? Itu dia dengan sengaja. Cuman kalau 338 ada motif, cuman dia tidak dalam kontek jeda waktu berpikir tenang. Karena dia spontan. Misalnya begini. Ada orang yang lihat, ada putusan majelis yang saya baca itu ada tahun 2011, bukan? Dia melihat istrinya, melihat orang lain ada di dalam kamar bersama istrinya. Langsung dia spontan, langsung diambil parang di penggal lehernya. Apa motifnya? Dia menganggap, saya merasa dilecehkan kehormatan saya. Tapi itu tidak rencana. Sengaja iya. Kenapa? Karena emosi memuncak. Dia langsung diambil parang, lari, cari parangnya. Dia tidak bersiapkan, langsung ditebas. Hakim mengatakan bahwa ini tidak ada rencana. Kenapa? Karena motif, kemudian kehendak pelaksanaannya itu dalam satu waktu. Ini masih berhubungan yang mulia sedikit lagi. Bisakah saudara ahli menjelaskan apa yang dipaparkan tadi, dikaitkan dengan prinsip atau konsep constraint morale? Itu apa? Fiktimologi ya? Tentang victim participation to crime ya? Biasanya begini, dalam kajian fiktimologi, kadang-kadang itu korban memberikan andil bagi terjadinya kejahatan. Itulah kenapa kemudian dalam putusan yang saya baca itu, ketika korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan, misalnya pelaku itu membunuh korban karena merasa kehormatannya dinudai. Dalam putusan hakim itu 2011 majlis, itu ternyata menjadi alasan yang meringankan. Di dalam putusan itu, secara asas memang memungkinkan. Dan karena dalam banyak tindak pidana itu, justru yang membuat terjadinya kejahatan, itu tidak hanya karena dari pelakunya, tapi karena ada respon dari korban. Misalnya apa? Mohon maaf ini, biar tidak kaku. Misalnya ibu-ibu, kalau ke pasar, padahal membelikan, yang dibawa apa? tas branded 300 juta, padahal mau ke pasar. Kemudian apa? Dipakai lagi kalunya disini, kalau jalan, tangannya apa? Agak kaku gini-gini itu kan. Sehingga apa? Orang itu, oh termotivasi. Oh ini loh, ini adalah apa? Mangsa saya. Artinya apa? Ketika ada orang misalnya, memang mengambil secara paksa, jelang si ibu, sebetulnya ada andil dari si ibu, kenapa dia ke pasar pakai, apa, jewal yang mahal-mahal. Itu kontrak namanya, victim participation to crime.